Diketahui atom Fe, besi ya, memiliki nomor atom 26 Nah, jadi Fe ini nomor atomnya 26 Nah, sekarang kalau Fe-nya 3+, nah, berarti gimana nih? Protonnya berarti nggak berubah, tetap dia 26 Protonnya 26 Elektronnya, nah, kalau elektronnya itu untuk atom netral Jadi kalau untuk Fe doang, itu elektronnya sama dengan nomor atom Ya, atom netral Tapi ini bukan atom netral, tapi ion ya Nah, bermuatan 3+, nah, sekarang di sini, kalau dia 3+, berarti elektronnya berkurang 3 Ya, elektron itu cenderung dengan lambang minus Tapi karena di sini ada 3+, berarti elektron itu jadinya berkurang 3 Jadi, sebanyak 23 elektron, jadi sekarang kalau dia Fe 3+, Untuk neutron nggak bisa dikasih tahu, karena neutron itu adalah selisih antara nomor masa dengan nomor atom Nah, nomor masanya aja nggak dikasih tahu, jadi kita nggak bisa tentuin neutronnya mana Yang mana jawabannya? Berarti kita pilih yang tepat, yaitu yang D 23 elektron di sekitar inti Kenapa nggak pilih di dalam inti? Karena di dalam inti, jadi kalau kita punya inti atom Di dalam inti atom itu baru ada proton dan netron Nah, di luarnya itu mengelilingi namanya elektron Elektron-elektron di mengelilingi, jadi D yang lebih tepat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!